Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah lama-lama bedengan ini tidak mengeras karena ya mungkin terjadi pemadatan kemudian solusinya gimana bedengan yang berarti kita nanam di tanah langsung ya dalam menanam secara organik kita hanya mengandalkan kompos dosis kompos kalau menurut kita itu semakin banyak itu semakin bagus jadi tidak ada dosis kalau kompos ini bedengan baru saja kita gemburkan menggunakan cangkul bagaimana caranya supaya bedengan ini ketika mengadat cara penggemburannya itu tidak usah susah-susah menggunakan cangkul biar ya baratnya tidak usah dicangkul itu ya biar tidak repot jadi kalau kita membuat bedengan masih sedikit komposnya lama-lama tetap akan mengeras karena ada pemadatan kenapa? karena bahan organiknya sedikit masih cenderung masih tanah bedengan yang kita bentuk itu cenderung masih tanah sehingga suatu saat kena hujan kemudian keinjek gitu ya lama-lama pasti akan mengeras karena memadat jadi solusinya cuma satu perbanyak kompos sebanyak-banyak terus masuk terus nanti lama-lama bedengan itu akan gembur selalu gembur tapi tidak usah khawatir kalau kita sudah menanam secara organik itu walaupun mengeras di bawah itu tetap masih berongga ini contohnya walaupun bedengan kita mengeras memadat tapi di bawah tetap berongga kenapa? karena banyak cacingnya ini pasti canggul tidak kelihatan cacingnya ya karena cacingnya dalam ini kan tanah agak kering jadi cacing itu ke dalam cacing akan ke atas mana kalah lembab pengen ada anak cacingnya ini anak cacing mana? itu anak cacing itu oke jadi tidak perlu khawatir asal kita menanamnya secara organik insya Allah walaupun memadat tetap di bawah itu masih ada rongga karena banyak aktivitas cacing di dalamnya di bawah ini jadi untuk awal-awal ketika kita membuat bedengan kemudian kita tanami ya tetap harus melakukan penggemburan ya walaupun misalnya 2-3 kali tanam gitu ya kita kemburkan atau setiap kali panen kita kemburkan lagi tidak apa-apa sambil kita masukkan bahan organik terus sambil kita masukkan kompos terus setiap kali kita punya kompos masukkan targetnya 3 tahun nanti kalau udah 3 tahun itu insya Allah bedenganya kalau setiap tahun kita masukkan kompos ya apalagi setiap menanam kita masukkan kompos maka dalam 2-3 tahun bedengan kita udah gembur banyak rongga di dalam tidak usah khawatir cacing itu bagus sekali jadi manakala kita menanam secara organik maka di dalam tanah kita itu udah banyak sekali cacing contoh ini bedengan yang sudah memadat ini ya ini tadinya bedengan sekarang udah hampir sama dengan tinggi dengan selah-selah bedengan ketinggiannya hampir sama karena udah erosi kena air kena air hujan sana terus memadat kalau kita cakar dengan tangan juga walaupun bisa tapi gak begitu nembus nah ini masih bisa tapi sedikit nah terus karena ini kondisinya masih lembab tanahnya di bawah pohon maka ini banyak sekali untur cacing kalau di orang Jawa itu bilangnya untur cacing ini adalah sebenarnya kacing yang bulat-bulat ini butiran-butiran ini adalah kacing ya nah ini menandakan bahwa di dalam tanah itu banyak sekali cacing dan rongganya itu itu seperti itu ini yang masih baru ini pres ini untuk cacingnya fres itulah sebabnya ketika menanam menggunakan sistem organik banyak sekali keuntungannya dengan kita memasukkan kompos maka bedangan kita akan tetap gembur selalu gembur dan subur karena di dalam bedangan nanti akan banyak sekali aktivitas organisme baik mikro maupun makro mikro misalnya mikroba bakteri jamur ya kemudian makro misalnya cacing dan serangga-serangga lainnya bakteri jamur hidup karena ada bahan organik mereka akan memproduksi nutrisi yang dibutuhkan tanaman cacing hidup karena ada bahan organik mereka akan makan membuat rongga di dalam tanah kemudian mengeluarkan cacing cacing itu dia dikeluarkan ke atas jadi cacing itu adanya di atas kotoran cacing itu berada di permukaan tanah sehingga tanah kita akan tetap gembur di dalam berongga di atas ada cacing maka tetap subur itu kelebihan kita menanam secara organik ketika kita memasukkan bahan organik terus menerus bahan organik terbaik adalah kompos ketika kita setiap kali menanam kita masukkan kompos sekali menanam masukkan kompos maka insyaallah lama-lama bedingan kita akan gembur berongga subur berongga manfaatnya banyak sekali akar tanaman mudah lembus sirkulasi udara di dalam tanah bagus sehingga kehidupan di dalam tanah terbentuk dengan sangat bagus kondusif serasi harmonis sehingga menciptakan lingkungan yang sehat yang banyak makanan bagi tanaman bagi akar tanaman sehingga tanaman kita akan tumbuh dengan subur jadi tidak bisa instan kalau ingin bedingan kita selalu subur dan gembur tidak bisa instan kita harus rutin memasukkan bahan organik yaitu kompos setiap kali menanam nanti tercapainya bedingan yang gembur dan subur itu 2-3 tahun ya tidak bisa instan tapi kalau memang kita petani kan tidak menghitung 2-3 tahun yang penting jalan setiap kali kita mau menanam masukkan kompos mau menanam masukkan kompos yaudah itu seperti itu ini tinggal tanami pak choy bibitnya kita letakkan di tidak ada naungan jadi ketika hujan ini rusak bibitnya pada rusak terus ini besok kita naikkan lagi itu jalan makanya kita turunkan sebenarnya itu jalan terus lah terus ini kemarin yang kita buat beberapa hari yang lalu ya kita aduk dengan tanah sampingnya nanti ini sekitar 3-4 hari 3-4 hari lagi sudah bisa kita pindah tanam ini sudah kita siapkan kita nanti buat ajir dulu kemudian ini tomatnya juga sudah bagus ini tomatnya sekitar seminggu lagi sudah bisa kita tanam sudah muncul 4 daun sejati sekitar satu minggu lagi tanam ini jelek karena kena air hujan langsung ya oke demikian tadi cara agar bedengan kita tidak mengeras karena pemadatan semoga ada manfaatnya terima kasih nonton Assalamualaikum Wr Wb terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb